khusus pada video kali ini saya ingin menunjukkan tata cara yang benar menggunakan mustika kelapa ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berbicara mengenai mustika kelapa tentunya banyak orang yang sudah mengenalnya ya baik anda ataupun saya pribadi sudah pernah membahas mengenai mustika kelapa ini ya mulai dari ciri-cirinya kemudian cara merawatnya dan lain sebagainya oke khusus pada video kali ini saya ingin menunjukkan tata cara yang benar menggunakan mustika kelapa dulu saya pernah diremehkan oleh orang lain karena apa? karena status sosial saya saya orang tidak punya keluarga saya pun diremehkan oleh banyak orang namun ketika semuanya sudah terkendali alias usaha anda sudah baju anda sudah baik dalam urusan rezeki banyak orang yang sekarang mengagumi anda hormat kepada anda dan mengemis pekerjaan kepada anda apakah anda tidak ingin semacam itu? punya usaha sukses, omsetnya tinggi, punya karyawan banyak, dan lain sebagainya saya akan bagikan rahasia saya kepada anda semuanya caranya bagaimana? konsultasikan kepada saya langsung melalui line telepon ataupun chat whatsapp sekarang juga semoga berkah agar energinya, manfaatnya bisa anda rasakan sebelum itu bagi anda yang sekarang membutuhkan mustika yang asli baik itu bukan mustika kelapa saja tapi mustika lainnya untuk pengasihan, wibawa, naik jabatan, ataupun untuk penglarisan silahkan hubungi saya di nomor yang sudah tertera di bawah ini begitu oke kita lanjut pada segmen video kali ini yaitu cara menggunakan mustika kelapa yang baik dan benar oke sebelum anda menggunakannya alangkah baiknya anda tanyakan kepada diri anda sendiri apakah mustika yang sedang anda pegang saat ini itu mustika asli atau palsu? ya asli atau palsu? silahkan cek di video sebelumnya tentang cara mengetahui keasliannya ya kalau memang sudah yakin itu asli pertanyaan kedua adalah anda sudah melakukan penyelarasan energi atau belum? nah penyelarasan energi itu apakah? ya seperti kita mempunyai suatu barang dan barang itu belum bisa nyala nah penyelarasan adalah kuncinya untuk membuka energi dari sarana tersebut ya kuncinya hanya anda sendiri yang bisa mengaktifkan kuncinya kalau tidak tahu bagaimana pertanyaannya seperti itu dan anda tanyakan kepada orang yang memberikan mustika kelapa itu pertama yang harus anda lakukan jika itu dari penarikan alam goib langsung maka anda sendiri melakukan penyelarasan kalau itu diberi seseorang tanyakan kepada orangnya atau jika butuh langsung tidak usah tanya-tanya langsung pakai minyak penyelarasan atau garam penyelarasan saya menyediakannya tapi saya mengatakan langsung jujur di depan disini ada maharnya nanti begitu ya oke setelah dipastikan sudah melakukan penyelarasan yang dilakukan selanjutnya adalah menggunakan mustika ini dengan benar mustika kelapa boleh ditaruh di rumah boleh dibawa kemanapun dijadikan cincin boleh asalkan jangan di gerinda dijadikan cincin boleh atau disimpan di dalam saku ya setelah itu apa yang harus dilakukan itu bagus energinya energinya akan bereaksi secara alami jadi tidak perlu anda suruh wah gimana ini energinya gimana harus baca apa tidak perlu karena mustika yang asli ketika anda bawa energinya itu akan menyeluruh ya melindungi diri kita ya digunakan untuk pelarisan maka akan terpancar aura pengasihan untuk memikat para pelanggan itu kalau digunakan untuk pelarisan jika digunakan untuk pengasihan bagus ya pancaran aura daya tarik itu akan terpancar kuat setelah itu orang yang ada di sekitar kita akan merasa nyaman ngobrolnya enak dengan kita dan apa ya kalau itu lawan jenis anda ajak ngobrol lebih dalam lagi nah mudah-mudahan bisa jadi pasangan anda begitu untuk meningkatkan energi mustika kelapa sendiri itu ada doanya doanya khusus ya bagi anda yang ingin mempelajari ilmu hikmah ya itu wajib dipelajari untuk meningkatkan energi mustika kelapa anda misalkan toh ini mustika kelapa anda untuk pengasihan maka anda wiridkan ya bacakan doa pengasihan untuk mustika ini misalkan untuk penglarisan maka anda baca ya doa-doa hizib sulaiman itu untuk kekayaan penglarisan bisa dan lain sebagainya itu adalah tata cara yang harus anda ikuti ya sesuai arahan saya tadi nah andai kata untuk meningkatkan energinya secara langsung perawatan secara energi ada minyak khususnya juga ya minyak misik yang asli dan sudah diritualkan nah digunakan untuk apa meningkatkan energinya membersihkan energinya agar tidak terkontaminasi dengan energi negatif di luar begitu nah jika anda sudah mengetahui semuanya tata cara lengkapnya maka silahkan lakukan ya silahkan lakukan andai kata tidak yakin itu mustika itu asli atau palsu ya jangan dipaksakan begitu nah bagi anda yang sekarang membutuhkan batu mustika kelapa yang asli dan bisa langsung digunakan secara langsung silahkan telpon nomor saya lengkap disini silahkan telpon ataupun chat menggunakan whatsapp silahkan ya oke itulah penjelasan saya mengenai cara menggunakan mustika kelapa dengan baik dan benar agar energinya apa bisa dirasakan bisa memberikan keberkahan untuk kita semuanya sekian dari saya kita jumpa lagi pada next video ya jangan lupa share subscribe like juga dan komen di bawah kita bangun channel ini agar apa agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat nantinya oke sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh